Hingga tahun 2021, pemerintah Kabupaten Kapuasulu telah membiayai pendidikan 49 dokter. Mereka yang telah membiayai tersebut adalah putra-putri daerah yang dijaring melalui seleksi khusus. Pemerintah Kabupaten Kapuasulu kembali menandatangani perjanjian kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kapuasulu selasa 31 Mei 2022 mengenai biaya pendidikan dokter putra-putri daerah Kapuasulu yang dijaring melalui seleksi khusus. Tercatat, hingga tahun 2021 lalu, sebanyak 49 dokter yang pendidikannya dibiayai oleh Pemkap Kapuasulu. Dari jumlah itu, 21 sudah selesai pendidikan dan 12 sudah menjadi aparatur sipil negara. Wakil Bupati Kapuasulu Wahyudi Hidayat berharap penandatanganan kerjasama yang dilakukan dibuat sesuai aturan. Kemudian dokter yang telah disekolahkan dan selesai dapat mengabdi dengan dedikasi. Jangan sampai lupa dengan kewajibannya karena sudah disekolahkan. Untuk pelaksanaan seleksi khusus dokter yang akan dibiayai ke depannya, Wahyudi Hidayat meminta dilakukan secara terbuka, baik dan jujur. Wahyudi Hidayat juga mengatakan ke depan diperlukan pemenuhan profesi tenaga kesehatan lain untuk dibiayai pemda seperti perawat atau bidan lainnya untuk mengisi pelayanan kesehatan di daerah terpencil sehingga perlu diperhitungkan oleh dinas kesehatan. Dari Keputin Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.